Intro Shalom saudara Mari kita sambut firman Tuhan dalam doa Tuhan terima kasih untuk hari baru ini Kami percaya semua yang kami perlukan hari ini Tuhan sudah sediakan Termasuk dan terutama yang paling kami butuhkan Kebenaran firmanmu Mari Tuhan terangi jalan-jalan kami Pimbing kami hari ini lewat sabda firmanmu Dengan nama Tuhan Yesus kami menyambutnya Amin Setelah silahkan membaca bagian perikob bacaan Gemah hari ini Dari kitab Yosua pasal 19 Saya bacakan hanya ayat yang ke 49 dan 51 Demikian firman Tuhan Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka Menurut wilayah-wilayahnya Mereka memberikan kepada Yosua bin Nun milik pusaka diantara mereka Itulah milik pusaka yang dibagikan melalui undi diantara suku-suku orang Israel Oleh Imam Eliasar Oleh Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga di Silo Di hadapan Tuhan di pintu Gemah pertemuan Demikianlah mereka selesaikan pembagian negeri itu Sudara pembagian tanah di pasal 19 ini adalah momen yang sangat penting Karena menunjukkan tanah kenaan sudah selesai dibagi-bagi Seluruh suku Israel sudah menerima bagian pusakannya Masing-masing lewat proses pengundian Ini sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan itu telah menggenapi janji Janjinya yang sudah dia berikan secara turun-temurun kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Dan ia menggenapinya melalui kepemimpinan atau di jaman kepemimpinan Yosua ini Yang perlu dicermati adalah Bapak Ibu Sudara Bahwa pembagian tanah ini menggunakan frasa atau kata-kata seperti ini Untuk bani itu, untuk bani yang ini Menurut kaum-kaum mereka Nah ini penting Ini menunjukkan bahwa undian pengaturan Tuhan ini begitu mendetil Sehingga tidak ada keluarga yang luput Semua memperoleh bagian-bagiannya Setiap keluarga dari semua suku itu Nah ini menekankan prinsip kedaulatan Allah Keadilan Allah Dan tentu saja juga kasih setia Allah Sehingga tanah perjanjian itu bisa dimiliki secara adil oleh seluruh suku Israel Nah sudah saudara Tanah perjanjian bagi umat perjanjian lama ini Sesungguhnya melambangkan prinsip keselamatan di dalam perjanjian baru Kita ini orang Kristen Itu juga sama seperti umat Israel itu Kita ini memiliki janji Tanah perjanjian Tanah perjanjian Tempat perhentian kekal Karena kita sudah mengalami keselamatan kekal Di dalam Tuhan Yesus Kristus Nah Allah yang telah mengenapi janjinya kepada bangsa Israel itu Pasti juga akan mengenapi janjinya kepada kita sudah saudara Dan semua itu adalah anugerah Anugerah semata Karena tidak ada jasa sedikitpun dari pihak umat Israel Maupun dari pihak kita Untuk bisa menerima janji-janji Allah Dan semua penggenapannya itu Jaminannya apa Bapak Ibu Saudara Kita menerima janji Allah itu Jaminannya adalah roh kudus Yang sudah ada di dalam diri kita Jelas itu ditunjukkan firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 22 Saya bacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini Untuk itu Allah sudah mensahkan kita menjadi miliknya Dan memberikan rohnya di dalam hati kita Sebagai jaminan Bahwa ia akan memberikan kepada kita Semua yang dijanjikannya Nah sudah saudara Saat ini kita ini masih mengembara Di dunia yang cemar dosa ini Kondisi hidup kita di dunia ini Akan selalu berubah Ada suka dukanya Ada naik turunnya kondisi kita itu Seperti bangsa Israel di Padanggurun Yang konstan dan yang tidak berubah itu Hanyalah kasih Tuhan Dan setianya Tuhan menyertai kita Dan menepati janjinya kepada kita Sehingga pertanyaannya saudara Adalah Saat kondisi kita ini sedang turun Sedang susah Apakah saudara dan saya ini tetap Meyakini Mempercayai janji-janji Tuhan kepada kita Mari saudara-saudara Jangan kita ragukan janji Allah itu Berdasarkan Naik turunnya Perubahnya Kondisi-kondisi kita Justru Kita ini harus menghadapi Dan menjalani Naik turunnya hidup kita Berdasarkan Kasih setia Tuhan yang konstan Yang tidak berubah itu Karena Tuhan itu tidak pernah Lalai Menepati janji-janjinya Kita ini setiap anak-anaknya Pasti tidak ada yang luput Semua akan mengalami Penggenapan janjinya Termasuk saudara Dan saya Amin Kita berdoa Tuhan terima kasih buat Kasih setiamu Mampukan kami ini Mempercayakan hidup kami Kepadamu Menginmani Setiap janji-janjimu Karena janji-janjimu itu Ya dan Amin Pasti tergenapi Di dalam hidup kami Dan melalui hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Bersyukur untuk firman Tuhan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.